Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini berikut laporan Brigadir Satria, petugas MTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana untuk lalu lintas di kawasan ini yang masih dalam suasana jam pulang perkantoran, jika dapat saya gambarkan secara umum dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang berasal dari belakang saya, tepatnya dari arah Kalibata atau Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggare ataupun Tebet dalam keadaan cukup ramai, namun hambatnya memang nampak hanya terjadi menjelan trafik like selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami apresiasi kepada Anda yang telah berhenti di belakang garis top, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk arah sebaliknya, berbeda halnya untuk arah sebaliknya dari arah Manggare atau Tebet yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dalam keadaan cukup padat antrian kendaraan menjelang trafik like berkisar 50 hingga 70 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi atau dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Manggare dalam keadaan relatif normal pada sore hari ini yang perlu Anda antisipasi yaitu mengingat cukup banyaknya area perkantoran di mana kendaraan keluar masuk agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Cawang atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Manggare pun juga dalam keadaan relatif lancar. Selain itu juga penerapan ganjil-genap pada sesi pertama juga masih berlangsung hingga pukul 9 malam nanti di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan untuk operasi patuh 2024 yang digelar se-Indonesia oleh kepolisian negara Republik Indonesia di mana operasi patuh ini sudah berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga tanggal 28 Juli mendatang terkait dari itu dalam mementum operasi patuh ini kami dari kepolisian juga selalu mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib berlalu lintas, selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda serta mematuhi rambu lalu lintas dimanapun Anda berada dikarenakan keluarga Anda di rumah selalu menunggu. Dan untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi ke Center kami di nomor 15669 dan juga di SIO Center kami di 91119. Sob langgaran, sob keselakan keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan oleh kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Terima kasih.